Ngerjainya lama banget dan penuh emosi jiwa dan raga Sampai sekarang tuh masih keinget orangnya dan gaya ngomongnya Yang kayak, wah waktu awal tuh lu bener-bener Oh iya bu, bisa bu, ini bisa Janji manis banget deh Ekspektasi awal Ekspektasinya pengennya cepet jadi tepat waktu Sesuai budget Bikin ini tuh sampe kaget Emang dari awal si Pak Hadi Ya jadi arsiteknya, tim arsiteknya itu bilang Ah ini mah cuma berapa ya, berapa lama gitu Waktu itu cepet deh, sebulan kalau gak salah itu Dan ternyata yang dibawa sama si Pak Hadi itu Soalnya tukangnya tuh banyak banget waktu itu Berapa ya? Ada kali sepuluh mas Saya baru itu, makanya cuma bangun dapur segini Dia bawa tukang banyak banget Itu kayaknya yang bikin cepet gitu Nah yang pertama harus cari profesional yang tepat Tuh yang pasti, kalaupun di tukang biasa atau mandor biasa Cari yang bener-bener bisa dipercaya Yang udah dikenal Kalau perlu yang tau rumahnya Jadi kalau ada apa-apa bisa disamperin Gitu Yang kedua, bikin kayak kontrak atau enggak Perjanjian lah At least perjanjian-perjanjian biasa aja yang tertulis gitu Jadi setidaknya kita tuh punya ikatan gitu loh Jadi dianya juga bisa lebih Apa ya? Lebih disiplin ngerjainnya ya kan? Nggak yang males-malesan gitu Terus sama semuanya harus sesuai dengan budget yang kita punya Jangan, jangan apa ya Jangan ngeliat-ngeliat Udah pasang mata kuda aja Kalau lu awalnya pengennya gini Yaudah gini gitu Jangan liat-liat lain Kalau udah maunya gini, gini gitu Jadi semuanya biar on track Selain budgetnya on track Selesainya juga on track Karena kalau ada nambah-nambah kan selesainya makin lama Harus kelon-woon sama tetangga sekitar Depan, belakang, samping, kanan, kiri gitu Karena ya mau nggak mau kan Karena kalau yang namanya bangun tuh kan pasti berisik ya Berisik terus mengganggu ketenangan orang Kenyamanan orang gitu Walaupun siang ya tetap harus permisi gitu Ibaratnya kelon-woon dulu ke mereka Kalau bisa ya kasih-kasih apalah gitu ke mereka Ya kayak rembes gitu-gitu kan Pernah rembes juga kan Pastilah setiap bangunan tuh pasti pernah ada rembes kan Pernah rembes disitu Karena kan deket taklar jadi takutnya konslet atau gimana Terus akhirnya di Ternyata itu masanya tadi dari belakang rumah Belakang rumah tingginya masih belum rata Jadi situ rawan air kan Rawan air gitu Akhirnya setelah bilang sama tim arsiteknya Sama curhat juga tuh sama mbak Oktadari Arsita Dikasih solusi ya minta izin dulu sama rumah belakang Untuk kita masuk Karena kita mau waterproof-in rumah mereka gitu Ya paling gitu aja sih Terus akhirnya setelah di waterproof Selesai Jadi waktu disana itu tuh dulu waktu awal-awal itu juga masih banyak yang kosong kan Itu tuh masih banyak tukang yang keliling Jadi ibu mau ini gak ada jasa buat bikin garasi Taman, taman depan tuh kayak dibuat garasi gitu Dibuat balkoni gitu lah Kita terpikat lah nanya kan berapa mas? Sekian gitu Terus nego-nego-nego dapet lah sekian Menurut hitungan kita ya emang durasi kan Terus waktu itu kita negonya Ya udah bahan dari kita Lo ngerjain aja ya berapa? Gini oh ya udah janjinya cuma dua minggu Apa itu dia ngerjainya lama banget mas Dan ngerjainya lama banget Dan penuh emosi jiwa dan raga Sampai sekarang tuh masih keinget orangnya Dan gaya ngomongnya yang kayak Wah waktu awal tuh lo bener-bener Oh iya bu bisa bu ini bisa Janji manis banget deh Giliran at the end Dia tuh kayak yang aduh gimana sih Saya tuh mesti ngancem-ngancem dia Mas saya bisa laporin nih ya Kalo kayak gini kerjaannya Terus saya bisa bilang sama yang lain Jangan pake jasanya mas Karena banyak yang pake dia juga gitu Setelah kita udah nungguin Dia tiba-tiba pergi aja gitu kan Kita tanya loh kok pergi mas? Iya saya mau malam mingguan Wow gue juga mau malam mingguan Tapi demi lo gue nunggu disini gitu Jadinya molor Uangnya juga makin gede Mau gak mau Setiap dia dateng kita ngasih Karena dia minta mulu jatah Dia minta mulu jatah gitu Terus itu tuh salahnya Salahnya gak Gak pake kontrak Gak ada perjanjian di awal Itu kayak gitu Menurut aku Jadi itu kita gak bisa Gitu loh Jadi cuma dongkol sendiri Kalo ini kan semuanya jelas Jadi kayak Ya udah aja Kalo ada apa-apa ya kita tinggal Ini perjanjiannya kayak gini Gak ada perjanjian di awal Gak ada perjanjian di awal Gak ada perjanjian di awal Gak ada perjanjian di awal